Hai ketemu lagi dan saya Isan kali ini kita akan membahas mengenai SEO per footer atau footer for SEO atau bahasa lainnya adalah useful footer jadi bagaimana cara memanfaatkan footer biar dia bermanfaat bagi SEO bagi search engine optimizing Oke pertama saya akan ulangi kembali meskipun saya sering membahas ini bagaimana cara kerja search engine crawler nya search engine jadi crawler nya search engine itu itu kalau dia dalam satu halaman itu akan dia akan memulai dari paling atas saya kasih sampel di websitenya optimasi dia akan mulai dari paling atas ke sini baru kemudian turun ke bawah turun ke bawah baru sampailah ke footer semua website di crawl dengan cara yang sama atau dengan cara yang seperti itu nah jika ada link di sini baik internal maupun eksternal link maka Google akan menelusurnya karena footer itu cukup luas maka harusnya kita bisa menempatkan banyak link di sini akan tetapi problemnya adalah orang kadang sering menyalahgunakan jadi dia menempatkan keywordnya sebanyak mungkin diputer dan itu salah Google sendiri dia sudah membuat pernyataan mengenai hal ini itu ada di spam policy nya ini ada spam policy ini ada ini Google developer ya jadi valid ya sahih bahasa lainnya ini sahih dari Google ini ada tulisan link spam jadi kalau teman-teman let's say beli atau membayar sebuah website kemudian links atau backlink nya teman-teman ditaruh di footer dan itu dalam jumlah yang banyak maka itu bisa dikategorikan sebagai spam ya jadi link spam ini saya ketik saja saya pakai footers ini ada tulisannya widely distributed link in the footer or template of your site jadi kalau kita naruh backlink kita diputer dan terus menerus dengan jumlah yang banyak maka itu bisa di menjadi indikasi atau akan dianggap sebagai spam oleh Google dan tentu kalau dia ini bahaya sekali sama kalau kita sampai ke masuk sandbox atau kena penalti kemudian masuk ke sandbox diindex bahasa lainnya nah itu tentunya cukup bahaya kemudian penerapannya seperti apa dan seberapa besar manfaatnya ini saya kasih sampel di via traveloka ya ini traveloka again teman-teman tahu siapa yang punya traveloka dan ini bukan milik saya so traveloka ini menempatkan banyak sekali keyword penting itu di footernya ini salah satu ini meskipun boleh disebut footer dan boleh tidak atau kalau kita mau klasifikasi ini adalah footernya dia so disini sudah ada tulisan traveloka per cooperates place sales dan lain-lain disini ada flight plus hotel jadi dia taruh keyword flight plus hotel atau experience jadi fitur-fitur pentingnya dia taruh disini termasuk ada flight ada hotels ada trends ini untuk tiket kereta GR Pass ini untuk orang yang pergi ke Jepang memerlukan tiket kereta GR Pass ya ini bisa beli disini jadi yang penting-penting keyword-keyword pentingnya dia taruh di footer dan memang ini adalah salah satu implementasi yang sangat bag yang sangat baik dan sangat bagus untuk ukuran footer kenapa karena sekali lagi ini akan di crawl setiap hari apalagi kalau websitenya teman-teman itu kontennya di update setiap hari maka Google crawler akan datang ke websitenya teman-teman dan otomatis ini akan selalu dicek setiap hari dan selalu ditelusuri jika termasuk jika ada perubahan maka dia cepat sekali di index so saran saya adalah jika teman-teman punya page baru dan page itu atau halaman baru atau post baru dan post itu sangat penting maka taruh dia diputer jika ingin dia cepat di index oleh Google kenapa sekali lagi Google akan datang ke homepage nya teman-teman itu setiap hari tergantung dari intensitas continuity dan intensitas dari teman-teman publish kontennya jika publish kontennya rutin maka tentunya Google akan datang bahkan tiap menit tiap jam dia datang ya tapi kalau tidak di update ya tentu tidak karena sesuai dengan pattern yang ada di site map dan pattern kita publishing content seperti itu jadi penting sekali sekali lagi saya ulangi saran saya adalah jika teman-teman punya hal-hal yang penting punya konten yang penting bisa taruh diputer selain di menu ya apakah di menu ini bisa yes bisa tapi kan kalau di menu di atas ini dia akan kepenuhan maka puter ini adalah salah satu puter ini adalah salah satu rekomendasi karena lebih banyak dilihat oleh mesin daripada oleh user karena jarang orang sampai scroll down ke bawah tapi mesin ini udah pasti bakalan di crawling semua puter yang kita miliki jadi itu saran saya mengenai puter apakah ada contoh yang lain banyak apakah saya memanfaatkan hal yang sama ya saya memanfaatkan yang hal yang sama saya ingat betul di tahun 2020 mohon maaf di tahun 2000 di tahun 2019 itu saya ada client dari Amerika sebenarnya client ini bukan orang Amerika tapi websitenya itu fokus di Amerika di industri kesehatan ya itu drugs ya drugs ya obat-obatan ya ini bukan obat-obatan terlarang ya ini obat-obatan beneran jual obat dan termasuk industri kesehatan itu hanya dalam waktu tiga bulan saya taruh keyword pentingnya di sini dan dia bisa di page one tentu dengan teknik-teknik yang lain tapi saya taruh tempatkan saya tempatkan keyword atau pagenya dia tadi yang sangat penting biar dia naik di posisi page one di Google itu saya tempatkan di puter salah satunya di puternya dia sendiri kalau di di websitenya orang lain tentu tidak di puternya ya karena kalau saya lakukan terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak maka saya akan terindikasi seperti yang Google bilang ini widely distributed link in the puter or template of our site jadi bisa dianggap sebagai spam oke itu saja mengenai puters sampai jumpa di pertumbuhan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati